rekan sejawat lainnya, dan juga para pembicara dan moderator. Oke, acara ini terlaksana dengan kolaborasi dengan PB Perkeni dan Zulik Farma Terapetik. Kami sangat mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada PB Perkeni. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, mohon izin, saya memperkenalkan diri, saya Divan, selaku medical manager dari Zulik Farma Terapetik. Dan pada siang hari ini, saya akan menjadi MC untuk acara selama 2 jam ke depan. Oke, Scientific Talk Show acara hari ini akan diadakan selama 2 jam ke depan bersama para pembicara yang sudah tidak aksing lagi. Yang pertama, ada Profesor Dr. Ketut Swastika, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin, metabolik, dan diabetes. Profesor Swastika merupakan Ketua PB Perkeni. Dan yang kedua, sudah hadir juga Profesor Dr. Dr. Sidartawan Sugondo, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin, metabolik, dan diabetes. Profesor Sidart ini merupakan Direktur dari Indonesia Diabetes Institute. Selanjutnya, bisa ditampilkan di layar, Profesor Santiago Tove, beliau adalah Associate Professor dari University of Balearic Island, School of Medicine, Palma de Mallorca, dari Spain. Yang keempat, Profesor Lars Raiden, Senior Profesor Kardiologi dari Karolinska Institute, Stockholm, Sweden. Acara ini juga akan dimoderatory oleh Dr. Maderatna, konsultan endokrin, metabolik, dan diabetes. Dr. Maderatna merupakan Chairman Ketua Perkeni Cabang Bali. Next. Untuk selanjutnya, kami mengundang Bapak Indra Tamapus Ponegoro sebagai Head of Marketing Zulik Pharma Terapetik untuk berkena memberikan sepatah dua kata dalam opening remarks. Bapak Indra, kami persilakan. Terima kasih banyak, Dr. Ivan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dan semoga dalam keadaan sehat selalu. Atas nama Zulik Pharma Terapetik, kami mengucapkan selamat datang kepada Profesor, dokter, dokter sekalian dalam acara scientific talk show terkait peluncuran produk baru kami dengan tema The New Feature of Dula Glutide, A Novel Once Weekly JLP1 Receptor Agonist, yang dapat terselenggara berkat kerjasama Zulik Pharma Terapetik dengan PB Perkeni dan Ikatan Dokter Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa diabetes merupakan masalah yang sangat sulit untuk ditangani, bahkan menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi baik di dunia maupun di Indonesia. Kesulitan dalam menangani gula darah menyebabkan dunia kedokteran terus berupaya untuk menghasilkan obat-obatan baru, yang tidak hanya dapat menurunkan kadar gula darah, tetapi juga dapat menurunkan kejadian kardiofaskuler. Tentunya dokter sekalian sudah tidak asing lagi dengan preparat insulin kami sebelumnya, yaitu Humulin dan Humalog. Dan untuk melengkapi regimen pengobatan diabetes, pada kesempatan ini kami akan meluncurkan kembali obat baru dari kelas GLP-1 Receptor Agonist, yaitu Dula Glutide dengan nama dagang Trulicity. Semoga dengan hadirnya Trulicity di Indonesia dapat membantu dokter dalam mengobati pasien diabetes dengan memberikan manfaat kontrol kadar gula darah yang optimal, sekaligus memberikan proteksi terhadap kejadian kardiofaskuler. Tidak hanya itu, penggunaan Trulicity yang sangat nyaman tentunya juga dapat meningkatkan kepatuhan pasien dalam menjalankan pengobatannya. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat Prof. Dr. Dr. Ketut Swastika, SPPD KEMD Finasim, selaku Ketua PB Perkeni, dan juga sebagai salah satu narasumber pada acara ini. Kepada yang terhormat Dr. Dr. Maderat Nasaraswati, SPPD KEMD Finasim, yang akan bertindak selaku moderator. Kepada yang terhormat Prof. Dr. Dr. Sidartawan Sugondo, SPPD KEMD Finasim, FACE, selaku narasumber. And also, I would like to say thank you very much for our distinguished speakers. Prof. Santiago Tove Povetano, from University of Iles, Balears, Spain. And Prof. Lars Raden, from Karolinska Institute Stockholm, Sweden, for your time and sharing knowledge with us in Indonesia. Kepada para dokter sekalian, terima kasih banyak atas waktu yang disediakan, dan selamat mengikuti scientific talk show ini. Salam, just one click, once a week with publicity. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada Dr. Ivan. Terima kasih Pak Indra, sambutan yang sangat hangat. Selanjutnya kami mengundang Ketua PB Perkeni, Prof. Dr. Dr. Ketut Swastika, spesialis penyakit dalam konsultan endokrin metabolik dan diabetes untuk memberikan, berkenaan untuk memberikan opening remark pada sesi kali ini. Prof. Swast, kami persilakan. Baik, terima kasih Dr. Ivan, yang saya hormati para pembicara dan moderator pada hari ini. Yang saya hormati juga Bapak Indra Tama dari Head of Marketing dari Sule Farma. Kemudian teman-teman jawab sekalian dimanapun berada, salam sehat semua. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo budaya, dan salam kebajikan. Bapak, Bapak, dan Ibu sekalian yang berkesempatan hadir pada suri hari ini. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita dalam keadaan sehat, bersama-sama dalam suatu pertemuan yang amat penting dalam bidang kita, yaitu dalam bidang diabetes. Hari ini kita akan membicarakan tentang suatu kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pengobatan. Karena apa? Karena memang diabetes adalah penyakit yang sangat kompleks, mekanismenya kompleks, dan pengobatannya pun kompleks. Dan sampai saat ini, obat-obat yang tersedia tidak pernah menyelesaikan persoalan secara tuntas. Oleh karena demikian, pengembangan hal-hal yang baru dalam bidang pengobatan itu sangat diperlukan untuk memperbaiki apa? memperbaiki luaran akibatkan oleh diabetes itu sendiri. Nah, pada kesempatan hari ini, berkat dukungan dari Sulih Parma, PB Berkeni bekerjasama, kemudian mengadakan suatu scientific talk show, habitual lounge, the new Pucci of Duraglutide, a novel once weekly GFP1 receptor agonis. Jadi teman-teman sejawab sekalian, bahwa obat ini adalah salah satu obat golongan GFP1 yang nanti kita bicarakan, yang hanya diberikan dalam seminggu sekali. Jadi ini suatu terobosan penting yang berkaitan dengan adheren dari pasien. Di samping itu, dia juga mempunyai efekasi yang cukup baik, keamanan, dan memberikan luaran atau outcome yang lebih baik daripada obat-obat yang ada sebelumnya. Baik, teman-teman sejawab sekalian, lagi sekali semoga kita bisa menyemak acara sore hari ini, atau siang sampai sore hari ini. Dan semoga apa yang kita pilih dalam berdiskusi ini, kita bisa tetapkan pada pasien-pasien kita untuk memperbaiki, baik itu pengendalian gula darah, maupun faktor risiko yang lain yang berkaitan dengan diabetes, yang dapat diberikan keuntungan oleh obat ini, dan sekaligus juga memperbaiki luaran pasien-pasien kita terkait dengan penyakit kadu vaskuler, ataupun ginjal, yang merupakan komplikasi yang paling sering kita temukan. Baik, pada kesempatan yang baik ini, lagi sekali kami atas PB Perkeni mengucapkan terima kasih dan apresiasi, pertama tentu kepada Sule Farma yang men-support agenda ini. Yang kedua adalah kami sampaikan terima kasih dan apresiasi yang amat tinggi kepada semua pembicara. Yang pertama adalah Profesor Siddhar Tawan Sugondo, seorang endokrinologi senior di Indonesia, saat ini masih menjabat sebagai Direktur Indonesia Diabetes Institute. Kemudian kepada Profesor Santiago Toffi, jadi seorang asosiat profesor dari University of Belerick Island, School of Medicine, Palma de Mayocca, Spain. Kemudian juga ucapan terima kasih dan apresiasi kita berikan kepada Profesor Las Raidens, seorang senior profesor kardiologi dari Kalonska Institut Stockholm, Sweden. Dan yang terakhir kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Ratna sebagai moderator pada kegiatan hari ini. Semoga semua berjalan dengan baik dan saya atas nama PB Perkeni sekaligus juga membuka secara resmi talk show, ya, santipik talk show, siang hari ini sampai suri hari ini. Terima kasih. Selamat mengikuti talk show. Dan saya akhiri dengan Pramai Santi Om. Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih. Terima kasih, Prof Swastika telah memberikan sambutannya dan sekaligus membuka acara ini. Kami akan memulai acara ini yang akan dipandu oleh moderator Dr. Madera Ratna Saraswati, spesialis penyakit dalam konsultan endokrin, metabolik, dan diabetes. Namun sebelum kita memulai sesi acara ini, kita akan melihat cuplikan video yang pertama. Dan kami ucapkan kembali, selamat mengikuti. Beberapa pasien telah mencoba mengendalikan diabetes tipe 2 dengan diet, olahraga, dan obat-obatan, tapi tetap tidak mendapatkan hasil yang diinginkan. Hal ini dapat dimengerti, karena progresifitas diabetes terus berjalan, sehingga pemilihan terapi perlu disesuaikan. Hal ini dapat membuat pasien frustrasi, dan banyak pasien juga merasakan hal yang sama. Mereka putus asa, beberapa bahkan kehilangan motivasi, karena saat terapi, kadar HbA1c masih belum mencapai target. Sebagai dokter, Anda mengerti kenapa mereka seperti itu, dan pentingnya kontrol bulat darah yang baik. Dan siap melakukan perubahan yang dapat membantu, baik sekarang maupun di masa datang. Itulah mengapa langkah selanjutnya adalah memulai pengobatan dengan prolisiti satu kali seminggu. Selamat siang Bapak, Ibu, teman sejawat, profesor, doktor, dokter sekalian. Terima kasih sudah bergabung dalam acara Dula Glutide Scientific Talk Show, A Virtual Lounge, The New Feature of Dula Glutide, A Novel Once Weekly GLP-1 Reseptor Agonis. Bersama saya dari studio di Denpasar, Bali, sudah ditemani oleh profesor, dokter, ketut swastika, jadi beliau adalah ketua PB Perkeni. Terima kasih, Prof. Sudah menemani. Terima kasih, Teratna. Dua jam nanti kita akan temani teman-teman semua dalam acara Scientific Talk Show ini. Bapak, Ibu, teman sejawat sekalian, acara kita kali ini akan kita bagi menjadi dua sesi, di mana pada sesi pertama kita akan mendengarkan paparan dari tiga orang narasumber yang sudah disampaikan tadi oleh Dr. Ivan. Dan kemudian pada sesi kedua nanti kita akan masuk kepada live pooling. dan saya sangat mengharapkan partisipasi teman sejawat dalam live pooling tersebut. Kemudian pada sesi kedua itu kita akan mendengarkan juga tentang case sharing experience dari dua orang narasumber kita yang dari luar, yaitu dari Prof. Santiago Tove serta Prof. Lars Raiden. Nah, kalau nanti dalam sesi kedua sesi tersebut, Bapak, Ibu, teman sejawat ada pertanyaan, silahkan nanti menuliskannya dalam kolom Q&A. Nah, saya tidak akan berlama-lama, kita akan segera menuju ke sesi pertama. Di sesi pertama ini kita akan mendengarkan ketiga pembicara. Saya akan mulai dengan pembicara pertama, Prof. Dr. Dr. Sidartawan Sugondo, SPPD KEMD Finasim, beliau Direktur of Indina, Indonesia Diabetes Institute, yang akan membawakan topik tentang The Evolution of Type 2 Diabetes Management of Glysemic Control to Extra Glysemic Control. Selamat sore, Prof. Apa kabar? Selamat sore, Dr. Ratna. Sehat-sehat ya, Prof. Dari jauh ini sepertinya masih muda sekali, Prof. Kelihatannya. Dari jauh. Saya selalu suka dengan gaya boys-nya, Prof. Prof, kita masuk ke topik ya, Prof. Saya ada pertanyaan yang menarik nih, Prof. Jadi kalau menurut Prof Sidart, dengan pengalaman yang begitu panjang, apa yang menjadi prioritas bagi kita saat ini dalam tata laksana diabetes militus tipe 2? Saya mohon pemaparan Prof nanti menjelaskan secara singkat mengenai hal-hal yang poin penting dalam peneraksanaan diabetes militus tipe 2 ini. Silahkan, Prof. Oke, terima kasih, Dr. Ratna. Oke, siap membuat saya presentasi sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Saya akan coba sedikit memberikan gambaran tentang evolusi type 2 di management dari mulanya klysemic control, terus apa kemudian ya. Oke, kita mulai bahwa kita tahu bahwa diabetes itu ada tiga hal. Multipatologi, multifaktorial, dan multidisiplin. Nah, jadi multipatologi kita lihat ada beberapa keterangan, ada yang mengatakan multipatologi itu ada 8, ada juga yang 11. Kita ambillah yang 11. Kita tahu bahwa segitu banyak mekanisme atau organ yang menyebabkan hipergerik timi. Saya selalu katakan bahwa diabetes itu bukan salah satu penyakit. Beberapa penyakit atau beberapa penyebab yang menyebabkan hipergerik timi. Ya, tetapi selain daripada itu, kita tahu selain pada organ-organ dan mekanisme tadi yang akan misalnya di otot, di hati, dan lain-lain, maka juga adalah multifaktorial. Ya, kita tahu beberapa faktor. Ya, kita ada soal cost, ada comorbidity, ada patient preference, ya. Kemudian juga ada adverse events. Lalu kemudian juga nanti multidisiplin. Nah, tetapi di dalam perjalanan pengobatan diabetes, dulu kita lebih banyak berpikir atau mengarah kepada fokus terhadap lower blood glucose. Yang dipikirkan gula saja, gula darah. Dulu orang pakai gula darah puasa 2 jam PP. Kemudian orang pakai HbA1c. Tapi prinsipnya gula. Kemudian fokus merubah. Di mana kita lihat di dalam perkembangan pengobatan diabetes. Prioritiki di dalam memanage, maka mulai dah kita mengurangi risk. Ya, bukannya hipergerik timi saja, tapi jangan sampai hipo, jangan sampai berat badan naik, bukan tekan darah juga harus terkontrol. Mulai shift fokusnya. Tapi itu merubah lagi. Bagaimana sekarang? Kalau kita berhadapan dengan orang dengan diabetes, kita udah bukan hanya berpikir tentang hipergerik ini, tapi juga sudah mulai berpikir dan harus berpikir ke CV benefits. Rinal outcomes. Dan kemudian kita lihat long term survival. Jadi bukan pada saat ini saja gula darahnya turun, tapi juga hal-hal seperti itu. Nah, itulah yang dikatakan bahwa prioritas dari managing type to diabetes. yang tadinya glycemic control menjadi ekstra glycemic control, bukan hanya gula. Ya, mungkin itu dulu. Kita lihat di sini bahwa kalau kita lihat, maka apa yang kita sampaikan nanti bahwa expectation kita di dalam kalau kita mengobati hipergerik ini, maka tentu kalau kita lihat bahwa ada beberapa obat. ya, akhir-akhir ini selain metformin, SU, ICD, Hensurin, Db4, NB2, SGL, T2, NB2. Maka kita tentang GLP-1 reseptor agonis. Kita lihat bahwa di dalam armamentorium ini, yang bisa menurunkan gula banyak, yaitu adalah salah satu GLP-1 reseptor agonis. Kemudian dia tidak menaikkan berat badan, malah menurunkan berat badan. Risiko hiponya sangat kecil, dan efek sampingnya tetap ada, tapi tidak seberat yang lain, tetap ada efek samping ke gas dan intestinal. Jadi, selain daripada yang benefit tadi, maka opsi untuk hyperglysemi, ketika reseptor agonis mendapat tempat, dan Hb1c, expected weight change, terutama bukan hanya tidak weight gain, tetapi juga turun, terus hypoglycemic risk. Ya, berkali itu, Dr. Ragnar, jadi inilah yang ada, mindset itu, kita tidak saja mengobati hyperglysemi, tapi sudah harus berpikir ke benefit beyond it. Ini betul, Dr. Ragnar. Multifaktorial, multipatologis, lalu multidisiplin. Kembali tentang GLP-1 reseptor agonis ini, Prof. Bagaimana posisinya dalam guideline penata laksanaan diabetes militus tipe 2? Ini mohon diberikan pencerahan, Prof. Ya, itu dia. Kita lihat bahwa di dalam guideline juga terjadi perubahan-perubahan. Ya, kita tahu selain daripada fokus tadi, maka kalau kita ambil contoh, maka kalau kita lihat algoritm dari EDA maksudnya, 2021, kalau kita berhadapan dengan seorang diabetes di hadapan kita, maka kita sebelum mengobati, kita harus lihat dulu. Apakah yang berhadapan dengan kita itu, adakah established ICVD, adakah risk untuk ICVD, adakah CKD atau heart failure? Sebab kalau ada, dan sepertiga dari pasien diabetes ada dari situ, maka pilihannya ada tiga. Apakah established ICVD atau heart failure atau CKD, dan obatnya dua. CRP receptor agonis atau SZRT2 inhibitor. Nah, justru yang ingin saya sampaikan bahwa di dalam menghadapi pasien, pasti ada keperluannya untuk itu. Dan kita harus cari. Jadi bukan hanya langsung kasih metformin, tapi kita lihat dulu, apa sih yang sudah kena. Ya, kalau ada, maka pilihannya seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita berhadapan dengan pasien yang ada heart failure atau CKD, ada ICVD, atau kita lihat di sini, kalau A1C remains above target, tidak butuh kebutuhan, maka pilihannya adalah consider adding the blood receptor organus atau SZRT2 inhibitor. Jadi, saya lihat akhir-akhir ini banyak sekali tentang SZRT2 inhibitor. Nah, sebetulnya DRC receptor agonis kekuatannya masing-masing. Nah, itulah yang harus kita perhatikan. Karena kalau kita lihat tempatnya DRC receptor agonis, maka juga kita harus perhatikan fungsi kinjel. ADA tadi mengatakan seperti itu, tapi juga kelompok kinjel juga mengatakan itu. Tempat daripada DRC receptor agonis di dalam pengobatan, maka kita lihat di sini bahwa misalnya di sini Dula Glutide, Axelotide, Lira Glutide, Lexic Serotide, Sima Glutide, semua ada tempatnya. Dan kita lihat justru di Dula Glutide, kalau kita lihat di sini, maka no dosis adjustment. Inilah yang berbeda. Kemudian kalau kita lihat di sini, maka juga nanti pilihan ini kecil mungkin. tempat GLP-1 receptor agonis pada gangguan fungsi kinjel ada tempatnya, dan itu juga harus kita perhatikan. Nah, seperti ini misalnya, 2021, sama sih seperti 2019, sama seperti ini, dan AAC. Kalau kita memang memberikan nobret, kita lihat di sini, GLP-1 receptor agonis, dan SGLP-2 filters, juga mendapat tempat sama seperti apa yang saya katakan tadi. Jadi apa yang berlaku harus kita pelajari dari luar, kita sudah mengadaptasi dan mengatakan juga bahwa GLP-1 receptor agonis juga ada tempatnya. Kita lihat di sini. Walaupun sebagai monoterapi, dual terapi, GLP-1 receptor agonis, semua ada tempatnya. Jadi ini kita lihat, dan terutama kalau ada soal benefit tadi. Oke, jadi tercerata, jangan pada setelah agonis, marilah kita diskusikan setelah itu. Prinsipnya adalah seperti ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Prof. Sidartawan atas pengaparan yang komprehensif yang bisa menjadi brainstorming bagi kita untuk meneruskan diskusi berikutnya. Bapak, Ibu, teman, sejauh sekalian, kita akan masuk kepada pembicara kedua yang akan berbicara tentang Efficacy, Safety, and Simplicity, Personalizing Therapy with Dula Glutide for Glysemic and Extra Glysemic Benefit. Pembicara adalah Prof. Santiago Tove Povedano. Beri adalah Associate Professor University of Balearic Island, School of Medicine, Palma de Malorca, Spain. Hello, Prof. Tove. Very warm welcome from us here. Thank you. Thank you very much for inviting me to this session. It's my honor being here and sharing this presentation with you all. Prof. Tove, Dula Glutide is a GLP-1 receptor agonis molekule newly available in Indonesia that is known for its efficacy and also simplicity. So, firstly, can you tell us more about the Dula Glutide molecule and its unique feature? Please, Prof. Yes. Yes, indeed I will do. It will be my pleasure. As you mentioned, Dula Glutide is a unique protein which results of a combination of a GLP-1 receptor analog which is human derived from the original GLP-1 structure plus a human-derived IgG4 immunoglobulin. As you can see in the slide, the combination, the resulting combination protein is a very big protein with more than 5,000 kilodalton of molecular weight which is combining two GLP-1 receptor analogs that have been conveniently modified to gain resistance against the DPP-4 and on the other hand, what we have is a big human-derived immunoglobulin that will be the responsible of the extended plasma half-life that this protein exerts more than 5 days. As the consequence of this combination, we have the unique features of this drug that you mentioned before. On one side, the extended plasma half-life makes it suitable for a weekly-based administration because of the big size of the protein. The protein is protected against renal clearance on one side or a general protein cleavage on the other. Because both molecules combine in this drug, both the human-based GLP-1 receptor analog and the GPP, sorry, and the immunoglobulin-4 human-derived, there is a very low immunogenic potential and it has been checked, it has been proven that the prevalence of immunologic reactions or on-site reactions are very, very infrequent using this molecule. And finally, and this is in favor of the simplicity of use of the molecule, this protein remains in a solution injection, sorry, in a solution that is ready for injection and that needs no reconstitution. So I would highlight that these are the three key factors of this protein. Low immunogenic potential, long plasma half-life, allowing for a weekly base administration and a solution injection that needs no reconstitution to be injected. Thank you. The clinical trial program of Dula Glutide we know is as award program and we know that you have also been an investigator in the award program. What does the award program tell us about the role of Dula Glutide in the care of type 2 diabetes patient? Please, Prof. Yes, yes, indeed. Award program is the phase 3 clinical development program for Dula Glutide and I'm really proud of having been an investigator, principal investigator in three of these trials, namely award 3, award 6 and award 11. I say that I'm proud because probably it's one of the most comprehensive clinical development programs that have been ever developed for any GLP-1 receptor ranolock. If you take a look at the slide and taking in mind as the vehicle the natural history of type 2 diabetes since the diagnosis in the early years of the disease through even 15 to 20 years after the initial diagnosis in which obviously we have a deep beta cell function mass loss in every single scenario in which you might consider optimizing or improving the glycemic treatment of a patient you are going to find a trial with Dula Glutide that has been designed in order to evaluate data-specific situation. So as you can see in the slide we have a trial designed for patients in menotherapy early after the diagnosis all patients with two or three combination drugs as a background treatment either with insulin either against other GLP-1 receptor analogs and finally and this is very important please take in mind that we have been including patients with more than 15 years of duration of diabetes just to test and obviously in patients with a background treatment with insulin whether Dula Glutide might induce some clinical and metabolical benefit or not. Even after the phase three development program we obviously have the cardiovascular outcome trials the Rewind trials that also have some unique features but I think that we have an excellent speaker for this Professor Lars Riding who will be introducing in detail the important highlights of this trial. Beyond this comprehensive trial what we find at the end is that for every single trial in which Dula Glutide was tested either against placebo or either against an active comparator as you can see and especially for the 1.5 milligrams dose we find a significant improvement from baseline and in most cases superiority against the comparator either active molecule or placebo with an Hb1c reduction from baseline that ranged between 1 and 1.6% and as you can see this is really impressive because we've seen this result in every single trial in the 12 trials comprising the AWARD program and when we look at the other efficacy outcome that we usually measure in this trial which is the weight what we can see is that in most trials despite Dula Glutide is not a molecule intended to induce mostly weight reduction in patients we've seen that as a secondary outcome there has been a significant improvement of weight which means a weight reduction as compared to baseline in most trials and in most of them in many circumstances especially when the background treatment against which Dula Glutide was compared we've seen a significant reduction against the comparator so at the end what we have in these are two main trials in these two main outcomes sorry Hb1c on one side and weight reduction on the other that in a variable in a very comprehensive scenarios addressing people with early diagnosis of diabetes or long-standing diabetes patients or monotherapy patients with background complex insulin treatments in every single scenario Dula Glutide has offered a additional metabolic benefit in terms of Hb1c and weight improvement yes Prof. Tofi we can see in a very complete series of award program and from that award program which study has been the most interesting and the most important for you well the first thing that I have to say in regards of this question is that beyond the fact that all of these trials have provided significant information clinically and scientifically significant information because as I mentioned before every single one of them has been designed in a different clinical scenario I would say that for different reasons but I will focus on three trials the first one is award 5 and I will tell you why award 5 was the first trial addressing the metabolic effects of Dula Glutide against his natural comparator we might say which is the Olo DPP4 inhibitor the second one is award 6 because this was was a very exciting trial I was the leading physician presenting the results of award 6 in the ESD congress in Vienna in 1915 and I remember that we were all really excited about the results of this trial because both the first time we were proving that the weekly based GLP-1 receptor analog was non-inferior to what it was considered the standard of treatment by that time which was Lyra Glutide with a daily dosing and finally I will say that award 7 is probably one of the trials that has provided most significant and most important scientific results in regards of the potential mechanism of actions especially for the extra glycemic benefits associated to Tula Glutide so I will go depicting the main results of every of these three trials separately if we go first to the award 5 trial as you remember this was one of the first trials from the regulatory program for Dula Glutide and in fact it was so important that it was split into different publications because for the first one this was a civil study in which it was designed for a dose finding study so we started out with different doses of Dula Glutide and addressing different clinical outcomes as was weight reduction Hb1c reduction heart frequency and gastrointestinal tolerance and with the combination of all these outcomes we decided that the 1.5 milligram dose was probably the most interesting dose to go farther within the development program so this was the first part of this award 5 but the second one which is the clinically evaluation of Hb1c and weight and as compared to both placebo on one side and as I mentioned before to a DPP4 which is Cetagliptin 100 mg we saw that by the first year of treatment Dula Glutide 1.5 mg was highly superior to all the three arms obviously to the Dula 0.75 but also to Cetagliptin and placebo and please take a look at the deep descent of Hb1c that is rapidly achieved by the first month of treatment after the introduction of the drug but even more this is the longest trial with an extended period of an extra year of follow up and after the second year of follow up arriving to 104 weeks we still see how the metabolic effect the improvement in glycemic control associated to Dula glutide 1.5 milligrams still remains very high with the average Hb1c is still below 7% by the second year of treatment this is something really difficult and to my knowledge this has not been tested before by the time obviously by the time that this publication was issued by any other molecule addressing hypoglycemia beyond insulin the second trial that is interesting to me and as I mentioned I was one of the PIs of this trial is the award 6 if you remember by the time that award 6 was published two previous attempts of weekly base GLP-1 analogs had tried to demonstrate but unsuccessfully non-inferiority versus lara glutide it was albiglutide in the Harmony 7 trial and exenotide once weekly in the duration 6 trial well with that background information then suddenly we came with the word 6 and as you can see there was not only a non-inferiority versus lara glutide high dose 1.8 milligrams but in fact we have in absolute numbers and a small further decrease of HbA1c associated to lara glutide and still this award 6 trial is important because there was a debate by that time trying to address the potential differences when addressing weekly based therapies against daily based therapies in the sense that probably daily analogs would be more powerfully addressing postprandial glucose control and weekly based therapies probably would be performing better for the fasting plasma glucose well this debate was absolutely seized by the time that this publication came up because as you can see the seven points of glucose profiles performed by patients throughout the study did confirm that there was absolutely no difference in the postprandial metabolic control for patients on the dular glutide arm as compared to those on the lara glutide two other important things regarding this trial was that again and I repeat this despite dular glutide is not intended to be designed for weight reduction there was a significant weight and still we find that liraglutide did perform slightly better in the sense with a final difference of 0.7 kgs as compared to dular patients and the other important thing is that of the gastrointestinal tolerance if you see and despite dular glutide has no titration in this study patients started out with the drug right on the 1.5 milligrams as opposite to liraglutide in which as you know and then 1.2 and then if considered clinically a necessary upgrade to 1.8 milligrams as you can take a look the gastrointestinal tolerance measured by the frequency of nausea was exactly the same between these two populations addressing I think to my knowledge mostly the simplicity and the easy use of a treatment that can go straight to the high dose and forget about any titration procedure finally and as I mentioned before probably one of the trials bringing up more scientific evidence about the potential extra glycemic mechanisms of action and potential benefits for type 2 patients is the AWARD 7 trial AWARD 7 is the last of the phase 3b trials from the clinical development program for dulaglutide in fact the only trial that has been published thereafter is the AWARD 11 addressing the high doses the 3.0 milligrams and the 4.5 milligrams but if we focus if we stay in this trial you will see that it has very interesting information to be shared with first take in mind as I mentioned at the beginning of the presentation that the AWARD 7 included patients with a very long standing diabetes the average duration of diabetes for this population was close to 17 years a period in which virtually all patients will be needing at least in part insulin in their treatment the other important feature of this trial was that it was centered in patients with chronic kidney disease most of them with diabetic nephropathy with proteinuric diabetic nephropathy and in fact the glomerular filtration rate limit to be included in this trial was somewhere between 60 and 15 milliliters per minute so we have on one side a primary outcome addressing the potential benefit and safety for metabolic control in these patients compared to basal insulin with insulin with prandial insulin Lispro as a background treatment in the three arms both the dual glutarid doses and insulin glargine and on one side and on the other side we have a secondary exploratory outcomes addressing what would be the behavior of the chronic kidney disease in these patients after introduction of a GLP-1 receptor ranolide what we see in this slide is the primary endpoint addressing HbA1c despite 17 years of duration of diabetes despite complex background insulin strategy as a treatment we still see how zoologlutide especially the 1.5 milligrams did result in non significant non inferiority versus insulin echelargin basal insulin for the efficacy outcome but when we take a look at the right part of the slide and we see the body weight and the incidence of hyperglycemia and we start to see the potential benefits of using a GLP-1 as compared to insulin not only no weight gain but in fact conversely some degree of significant weight loss for a total difference of close to 4 kilos on one side and on the other a significantly lower incidence of not only overall hyperglycemia but also nocturnal and severe hyperglycemia so these were the results of the main study reassuring that even in long standing diabetes the option of a GLP-1 receptor analog like dulaglutide is efficacious on one side and safe on the other but if we take a look at this exploratory set of outcomes regarding the behavior of the chronic disease in these patients what we see is first if you see the slide as compared to the neutral effect of insulin large in what we see is declining the glomerular filtration rate of patients with a chronic kidney disease throughout time but as compared to insulin glargine we see that for both doses of dulaglutide especially for dulaglutide 1.5 milligrams there was a significant less decline of the estimated glomerular filtration rate by the end of this year treatment with a final treatment difference of around 1.5 milliliters per minute per square meter of if you put this in the long perspective with the 10 15 or even 20 years of duration of diabetes in patients with over chronic kidney disease you might expect that the benefit multiplying could be a total difference of around 30 to 40 milliliters of glomerular filtration rate which is a very significant and potential benefit for these patients and on the other side that probably as a consequence of this lower decline of the glomerular filtration rate when we spare patients between those who at the beginning of the trial have the macroalbuminuria or not what we see is that especially for those patients with a more advanced kidney injury those with macroalbuminuria the difference in the albumin-2 creatinine excretion rate was significantly lower in a dose dependent manner for those patients who were on dulaglutide as compared to insulin glargine and in fact please take a look that at the end of the trial especially after the 52 weeks of duration of the trial there was a close to 30% reduction in the albumin to creatinine excretion rate which is highly significant so please take in mind how this combination of hemodynamic effects on one side and metabolic effects on in a very interesting position for a potential benefit in patients with chronic kidney disease so if you allow me to conclude this presentation what I would highlight from the questions that you have raised to me and the answers that I have given is that first dulaglutide has been designed to offer a robust GLP-1 agonism with a very easy to use device I think that the injection device is another substantial part of the success of this molecule because it combines both the efficacy on one side and the simplicity of use for the other as a treatment for patients with type 2 diabetes the second conclusion obviously would be that if you take in mind the comprehensive phase 3 clinical development program the award program we see how dulaglutide has proven efficacy and safety in virtually all scenarios through the disease course not only those patients with early diagnosis of diabetes but even those with complex background insulin treatment and with a long standing diabetes and finally and I would especially focus on these patients with chronic kidney disease and albuminuria award 7 has provided insight interesting insights in the potential hemodynamic effects of a GLP-1 receptor analog into the protection the potential protection of patients with this chronic kidney disease especially in those patients in background insulin therapy so this is all from my side and we'll be more than happy to take all the questions from the audience thank you very much for your attention and goodbye thank you very much Prof. Tufi for your comprehensive and complete lecture regarding Dula Glutide especially in award program Bapak Ibu teman sejawat sekalian kita sudah melewati dua pembicara penting kita masuk kepada pembicara ketiga Prof. Lars Raiden beliau adalah senior professor of cardiology in Karolinska Institute Stockholm Sweden beliau akan membawakan tentang rewind the new perspective in primary and secondary cardiovascular risk reduction with Dula Glutide izinkan saya menyapa beliau how are you Prof. Raiden I'm fine I'm very happy to be with you today ok Prof. Raiden landmark studies over the years have highlighted the relationship between type 2 diabetes and cardiovascular disease can you tell us more about how they are intricately linked thank you very much for the introduction and it is really a pleasure to lecture for you today we will talk about new perspective in primary and secondary cardiovascular risk reduction with a drug called dulagletide and much of that relates to a study called rewind as you can see here from my introductory slide let me start with showing you my declaration of interest they do not interfere with my way of presenting today of course you asked me a question about relationship between type 2 diabetes and cardiovascular disease and let us look into some details if you have diabetes and even if you have impaired glucose tolerance you actually have a clear-cut increased mortality risk and you can see here that the risk for cardiovascular death is about two and a half times higher in people with diabetes than in those without and the risk for all cause mortality is also elevated about two times and that translates into for men and women a shorter life expectancy you can see here that for a male aged 40 life expectancy decreases by about six and a half years if they get diabetes type 2 diabetes and for women it's even worse it's almost seven years and if you acquire diabetes at a high age let's say 80 the impact is less of course because there are other factors which are in play playing life by that time but as you can see vascular parts of the estimated years of life lost is a very important part and that relates to cardiovascular mortality and morbidity now the number of people with diabetes worldwide is high it's presently about 463 million as you can see here and it's expected to increase considerably over the years 51% increase until the year 2045 which means that a great number of people will suffer the cardiovascular complications and it's important to counteract with that you may believe that most people with diabetes are elderly but they are not here you can see that people below the age of 60 65 when they acquire diabetes is considerable so it is not a question only of elderly people we need to pay attention to the problem undiagnosed diabetes is common about 50% of the people living with diabetes are actually not detected and if you look at the Asian part here on the slide then you can see that this is something which is active even in your part of the country it's actually a global phenomenon although it varies a little the red bars indicates the number in millions of people with undiagnosed diabetes who have it and the proportion of undiagnosed diabetes in the blue bars the problem that we want to counteract is of course vascular injuries they may be microvascular as you can see here in the eye kidneys and nephropathy but also macrovascular stroke coronary artery disease and peripheral artery disease so this is what we want to get rid of if it is possible in the beginning intense glucose control was considered to be the solution and that was perhaps the case before the introduction of statins and modern blood pressure reducing drugs but as you can see from this slide a great number of trials has looked into intensive glucose control and the impact of all cause mortality cardiovascular mortality nonfatal myocardial infarction and stroke and even peripheral artery disease without really success and the only thing that you can see favorable here is in the meta analysis by Rodriguez and Gouretz is a small impact reduction on nonfatal myocardial infarction so glucose control only is not the solution and this is understandable because type 2 diabetes and the relation to cardiovascular disease is a multifactorial question it is dysglycemia of course but inflammatory activation dyslipidemia hypercoagulability defects in the growth hormonal system endothelial dysfunction and oxidative stress are also of importance so in principle the principles for management must be that if a disease has a multifactorial cause it has to be treated with multifactorial interventions evolution over time in the management of patients with type 2 diabetes can be looked upon as a traffic light before 2008 it was lowering glycemia HP1C the lower the better then we had a period when HP1C should be lowered the lower the better but without weight gain hypoglycemia and other side effects that by that time were detected for hypoglycemic agents but presently the modern concept is that cardiovascular risk should be addressed and that includes blood pressure lowering LDL cholesterol control glucose lowering and that should be done with agents of proven safety and efficacy thank you prof raiden so glp1 receptor agonist are recommended in the guideline for patient with type 2 diabetes with indicator of high risk or established ICVD the cardiovascular outcome trial of dual glutide rewind is particularly important for the primary prevention population can you describe for us what the rewind CVOT tell us and what are its implications for our clinical practice please it will be a pleasure to discuss this with you but let me first discuss what is rewind it is actually researching cardiovascular events with weekly incretin in diabetes the glp1 receptor agonists does very well fit into a multifactorial approach of diabetes as you can see from this cartoon they have a lot of impact on the brain the heart the pancreas the skeletal muscles the blood vessels the kidney the lipid the fat cells the gastrointestinal tract and the liver so they do have a prerequisite for a multifactorial action in people with diabetes a summary of the impact of it can be found in this meta-analysis by Christen and co-workers so we will look at that and put Rewind into perspective when we are looking at the systematic meta-analysis and here it is you have the drugs which are studied here lixenatide lilaglutide semaglutide exenatide and here you have dulaglutide and you have the line of identity here everything which goes in this state everything that goes to the right is negative it favors placebo everything that goes to the left is favorable and favors the use of the GLP-1 receptor agonist and by and large you can see that there is a 12% reduction of major adverse coronary events which is cardiovascular mortality non-fatal myocardial infarction or stroke by the institution of a GLP-1 receptor agonist and dulaglutide is precisely in the middle of the impact so it seems that all GLP-1 receptor agonist perhaps apart from lyxacenatide and exenatide are active in this respect the number you need to treat to save one mace is approximately 75 which is quite efficacious treatment if we then try to look at unique features with a rewind study what is unique this is a study in men and women with established on newly detected type 2 diabetes and newly detected diabetes not of so long duration is unique in the sense because most other trials were done in people with diabetes since long time and complicated by cardiovascular disease while a majority of the population in rewind actually did not have a cardiovascular event beforehand they had a high risk for it but nothing more than that we studied then a weekly injection of the GLP-1 analog dulaglutide at a dosage of 1.5 mg per week and looked at cardiovascular outcomes and compared with placebo rewind asked the superiority question which is unique also because most studies were done just to test non-inferiority that the drug did not cause harm but this study said that dulaglutide should be better than placebo that also meant that we had to have a long follow-up and rather many events in this population to be able to prove that that was the case so if you look at all the studies here ELIXA, LEADER, SUSTAIN, etc. and to Pioneer 6 and then look specifically on some features of rewind you have them here prior cardiovascular disease in 31% one third of the population in the dulaglutide study compared to 100% or at least 75% in most of the other studies so the rewind study actually is both in primary and secondary prevention women were about half the population in rewind and considerably less in the other studies the median follow-up was long in the rewind study 5.4 years compared to short follow-up in the other studies the HP1C was as a reflection of that diabetes duration was less also lower in dulaglutide so the patients were less ill than in the other studies and insulin was used considerably less in the dulaglutide study also an expression that the patients were not as ill as in the other studies so it's a unique study in many respects rewind the safety of rewind was excellent here you can see that if you look at the drug stopping acute pancreatitis cancer thyroid cancer and pancreatic cancer there was no difference between placebo and dulaglutide when studied in the rewind study here you can see other types of side effects and again not really much of a difference immune reactions were somewhat more common but otherwise nothing and adverse events of serious especially interest did not differ as in other studies of GLPR receptor agonists gastrointestinal problems were more common in the dulaglutide group and they usually vanish within a month or two if you are consistent and if you start with a low dose and increase it slowly then to the outcomes this is the slide of the cardiovascular outcome the primary endpoint which is first of myocardial infarction stroke or cardiovascular mortality reduction by 12% starts relatively early and is continuously increasing over time if you look at different side groups in the study population those with and without prior cardiovascular disease those with and without prior cardiovascular events the trend towards a positive effect is the same in all subgroups if we look at the outcome by different MACE components you can see that non-fatal stroke is significantly reduced by 24% non-fatal myocardial infarction is not significantly impacted cardiovascular mortality is reduced to a little extent all-cause mortality also is a trend towards it the renal outcomes show a 30% relative beneficial effect of about 25% and if you look more specifically in the different types of renal outcomes you should look at the sensitivity analysis where you can see that a combination of a sustained EGFR decline above 40 or above 50 is significantly impacted to the benefit of dulaglutide so it seems that besides like every other GLP-1 receptor agonist decreasing albuminuria dulaglutide may also retard progressive deterioration of kidney function in particular if you have a relatively serious progression it is retarded stroke was also impacted dulaglutide 3.2% and the placebo patients 4.1% and it looks like this and it is as you can see the ischemic strokes that are intervened with a 25% significant reduction of ischemic strokes there were not very many hemorrhagic strokes in this study and they were not impacted the severity of stroke estimated through a modified ranking score did not differ between dulaglutide and placebo as you can see in this part of the figure to the lower left and in principle that means that you are protected from getting a stroke but if you get a stroke the severity of it is not reduced by dulaglutide together with the publication of the stroke outcome in dulaglutide was a leading article and editorial in the Lancet as you can see here and it emphasized the fact that in many all GLP-1 receptor agonist trials there is a reduction of total stroke non-fatal stroke and fatal stroke and it supports the consideration to use GLP-1 receptor agonist for stroke prevention in people with type 2 diabetes at increased cardiovascular risk another question that has been discussed quite considerably between diabetologists and cardiologists is whether the impact of the GLP-1 receptor agonist in this case dulaglutide is dependent on metformin many many patients with diabetes have metformin and a majority of patients in the different GLP-1 receptor agonist trials have actually been on baseline metformin so we looked at that specifically in the Rewind trial and we could see that people on baseline metformin which was about 70% of the patient population compared to those without no metformin did not differ in activity so dulaglutide had a similar beneficial effect in people with and without metformin so the implication you can see it here also in different subgroups the implication is that it doesn't seem to be needed to start with metformin and then institute a GLP-1 receptor agonist and here we have separated the population in this post hoc analysis and we have adjusted for differences in the people who get metformin from the beginning and those who did not so this information is that institute the cardioprotective GLP-1 receptor agonist as soon as possible and don't wait with starting with metformin metformin can still be used as a glucose lowering agent if you need more of that kind in conclusion I think that dulaglutide can be considered in patients with type 2 diabetes with and without cardiovascular disease and we found that in middle aged and older men and women similar to the people you see with people with type 2 diabetes in the general population with a broad range of glycemic control the high use of at least one cardioprotective drug and then adding dulaglutide reduced cardiovascular outcomes over a period of five years the benefits were similar in men and women and with higher and lower body mass index with prior or no prior cardiovascular disease and with higher and lower glycated hemoglobin so dulaglutide therapy for a median of 5.4 years durably reduced HP1C by 0.6 percent body weight by 1.5 kilogram systolic blood pressure by 1.7 milligram millimeter mercury and dulaglutide was safely taken by 82 percent of the population during the complete period of study and well tolerated exploratory analysis suggests that dulaglutide reduces the composite renal outcome the total and ischemic strokes and this is independent on background metformin therapy or not in the guidelines the European guidelines as well as updated American guidelines you can already find indications for dulaglutide and other GLP-1 receptor agonists and that they should be instituted very early when you discover people with diabetes at high risk for or with cardiovascular disease thank you so much for listening and if you have any questions I am happy to answer them if I can thank you very much Prof Raiden for delivering important point of the rewind study for us here and I believe there will be a lot of question from our college for you dan ya Prof kita sudah mendengarkan 3 lecture tadi ya Prof nah kita ini sebagai endokrinologist dan Prof juga sebagai ketua PB Perkeni bagaimana pandangan Prof terhadap tersedianya molekul baru ini Prof dulaglutide ini dan harapannya bagi penata laksanaan diabetes tipe 2 di negara kita silahkan Prof baik Dr. Ratna saya kira ini pertanyaan amat penting dan juga apa kedepannya menjadi hal yang ya penting untuk pengobatan pasien-pasien diabetes kita kalau kita melihat fakta dulu ya Dr. Ratna jadi fakta diabetes di Indonesia 1 dari 10 orang dewasa Indonesia itu menderita diabetes jadi itu artinya penderita kita cukup besar yang kedua 1 dari 3 orang dewasa itu obese ya jadi ternyata obese kita juga tinggi jadi tidak hanya kecil kemudian ABH1C yang mencapai sasaran glycemic di bawah 7 kita yang paling baik studi-studi yang ada itu termasuk di Upcare dan juga beberapa studi yang lain itu hanya 1 per 3 ya 1 per 3 dan kalau kita melihat dari apa namanya Prolanis malah jauh lebih kecil lagi ya kalau kita bicara di sana kemudian yang hal yang lain adalah adherent kita itu masih rendah bisa disebabkan oleh kompleksitas pengobatan atau mungkin karena hipoglikemia dan kado pas clear outcome dan ginjal juga akan menjadi lebih tinggi ini salah satu discover study yang paling akhir dan beberapa studi yang lain juga menunjukkan hal sama nah apakah obat baru ini mau match dengan fakta yang ada sekarang di Indonesia atau kita melihat jadi kalau kita melihat beberapa poin yang disampaikan oleh tiga pembicara kita baik oleh Prof. Sidar Prof. Tove Prof. Raiden kita bisa memetiknya bahwa glutide dula glutide dalam studi studi efekasi dan safety clinical trials ternyata dapat menurunkan ABS1C yang cukup bagus cukup besar kemudian kedua adalah relatif aman untuk hipo ketiga dapat menurunkan berat badan jadi hal-hal yang kunci yang masih ada pada penduduk kita yang menerita diabetes ke empat dengan pemberian satu kali seminggu maka diharapkan adherensinya akan menjadi lebih baik jadi kita sangat sadar bahwa orang-orang kita sering adherensi menjadi kepatuhan jadi amat penting jadi begitu sedikit kompleks pengobatan biasanya dia akan menjadi males nah suatu fakta dari CVOT jadi di rewind tadi disampaikan terakhir oleh Prof. Raiden bahwa luaran baik itu kadu vaskuler maupun perlambatan perburukan ginjal itu ditemukan pada obat ini jadi kalau kita melihat dari beberapa studi besar tentang dulaglutahid ini sesungguhnya ini memberikan harapan untuk pasien-pasien kita di Indonesia jadi mudah-mudahan nanti ini salah satu jadi hanya salah satu menjadi pertimbangan di dalam pengobatan in case kalau kita mendapatkan hal-hal yang berkaitan dengan obesitas belum tercapainya ABH1C takut hipoglikemia dan juga takut terjadinya kadu vaskuler outcome maupun sudah ada menerita penyakit ginjal saya kira mungkin itu pandangan saya dari sari-sari dari apa yang sudah disampaikan dan fakta yang kita hadapi saat ini di Indonesia terima kasih terima kasih sharingnya Prof trulicity bukanlah insulin hal ini penting karena tubuh Anda masih memproduksi insulin trulicity bekerja membantu melepaskan insulin yang diproduksi oleh tubuh sebagai respon dari peningkatan kadar gula setelah makan trulicity menghambat produksi glukosa hati yang masuk ke dalam darah dan membantu memperlambat pengosongan lambung trulicity bekerja untuk menurunkan gula darah sejak dosis pertama dan penelitian menunjukkan pasien yang menggunakan trulicity berhasil mencapai target HbA1c di bawah 7% trulicity adalah GLP-1 reseptor agonis pertama dan satu-satunya yang terbukti efektif dalam pencegahan primer dan sekunder pada risiko kejadian kardiofaskular dimana mayoritas pasien DMT P2 belum memiliki riwayat penyakit kardiofaskular meskipun trulicity bukan ditujukan sebagai obat penurun berat badan namun tetap memiliki efek tersebut trulicity menargetkan beberapa organ yang terlibat dalam kontrol gula darah trulicity memicu pankreas untuk melepaskan insulin saat dibutuhkan mencegah hati memproduksi terlalu banyak gula untuk mengatur kadar gula darah dan membantu memperlambat pengosongan lambung sehingga pasien dapat merasa lebih kenyang trulicity bekerja 24 jam dalam 7 hari dan membantu tubuh melepaskan insulin sebagai respon terhadap tingkat glukosa yang tinggi trulicity meningkatkan kontrol glikemic dengan menurunkan gula darah puasa dan gula darah setelah makan sejak dosis pertama trulicity dengan dosis 1 kali seminggu dapat diberikan kapan saja dengan atau tanpa makanan bapak ibu teman sejawat sekalian terima kasih masih stay tune ya kita akan masuk kepada sesi kedua sesi kedua ini jauh lebih menarik karena bapak ibu akan ikut dalam live pooling dan kita juga akan mendengarkan case sharing kita akan masuk kepada live pooling yang pertama pertanyaannya adalah apa yang dokter pertimbangkan pada penggunaan GLP-1 reseptor agonis untuk pasien diabetes melitus tipe 2 jadi ada 4 pilihan yang silahkan bapak ibu pilih ya pertama efektif dalam pengendalian gula darah yang lebih baik B. minimnya risiko hipoglisemia manfaat dalam pencegahan risiko kardifaskular disease penyederhanaan jumlah dan teknik suntikan terapi 10 detik dari sekarang silahkan iya kita sudah lihat sudah stop poolingnya yang paling banyak jawabannya apa ini ya efektif dalam pengendalian gula darah ada 32% manfaat dalam pencegahan risiko kardifaskular disease ada 34% nah saya akan minta pendapat Prof. Sidar tahuan ini ternyata teman sejawat kita memilih untuk pertanyaan yang pertama apa yang menjadi pertimbangan dalam penggunaan GLP-1 reseptor agonis untuk pasien diabetes tipe 2 adalah manfaat dalam pencegahan risiko kardifaskular Prof. Sidar silahkan Prof ada komen tidak untuk jawaban ini Prof? suaranya belum kedengeran Prof sorry ya oke ya sorry maaf jadi dari saya sepintas baru lihat saya lihat kayaknya empat-empatnya itu jadi efektif kalorifaskular benefit tidak hipo nurunin belan badan bukan? ya coba ditanyakan lagi sekali efektif dalam pengendalian gula darah yang lebih ini soalnya hanya boleh memilih satu ini kita kalau saya milih empat-empatnya boleh enggak ini ya Prof? ya Prof. Sidar gimana ini komennya Prof? Prof. mau pilih yang mana? atau pilih empat-empatnya? saya pilih empat-empatnya mungkin berbeda baiklah iya ini pilihannya ini bikin sulit ya Prof ini pilihannya ajak berantem nih Prof jadi kita mau milih empat-empatnya enggak dikrisi ya jadi enggak ada yang salah sebenarnya enggak ada yang salah ya Prof Sidar tapi saya ingat kok Prof Sidar Prof Sidar saya selalu ingat sama Prof Sidar bahwa konsep dasar pengobatan diabetes ujung-ujungnya kan harus mencegah komplikasi terutama kaduh vaskuler karena kematian kan ada di sana paling banyak banyak obat yang bisa menyebabkan efekasinya kuat banyak obat yang tidak menyebabkan hipu tapi dia outcome-nya tidak terlalu bagus untuk kaduh vaskuler jadi saya kira ini pilihan teman-teman kita semua ini saya kira sudah sesuai dengan apa yang diharapkan yang biasa dibicarakan oleh Prof Sidar sendiri ya benar ya Prof Sidar kita lanjutkan dulu polling kita Prof ini akan semakin menarik nih pertanyaan kedua pentingnya tata laksana diabetes militus tipe 2 selain sekedar kontrol gula darah yang baik maka diperlukan juga tata laksana terhadap risiko kardiofaskular disease nah ada lima pilihan ini apakah sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju silahkan ini ya 10 detik dari sekarang ini mungkin lebih gampang ya milihnya ya atau sama sulit ini yang ragu-ragu ini masanya yang jomblo Prof kita lihat ini iya sudah pollingnya oke ternyata 89% sangat setuju 11% setuju Prof, silahkan komen ya Prof ya ya tadi kan kita udah komen juga ya sebenarnya ya saya juga setuju karena ujung-ujungnya dari kalau kita lihat tujuan pengobatan diabetes itu kan bukan hanya kalau gula darah risk factor itu kan variable antara ya kita sebut ya tapi variable outcome itu kan sebenarnya pertama adalah memang kardiofaskular karena kematian di atas 50% kematian orang-orang diabetes itu kan kardiofaskular jadi oleh karena itu targetnya itu paling penting kemudian yang kedua kematian yang kedua itu kan golongan CKD jadi nah itu saya kira sehingga dua hal ini menjadi sasaran yang paling penting di dalam pengobatan diabetes dan saya kira saya termasuk setuju dengan teman-teman jawab di Indonesia di samping ya tentu di samping melihat gula darah atau risiko yang lain yang ada pada diabetes harus dikendalikan tetapi itu tujuan akhir kan ada pada tajuk vaskuler mungkin begitu ya ya prosedur ada komen Prof ya ya jadi memang kan apa sih kalau kita kita bertemu dengan pasien diabetes kan bukan hanya nurunin gula kan kita tahu kita tidak bisa ngobatin diabetes yang kita cegah adalah komplikasinya yang paling sering kardiofaskular seperti saya katakan tadi kan jadi kalau kita berhadapan dengan pasien diabetes kita lihat dulu kalau orang ini sudah ada atau dia berhadapan sama kita kita ada atras kardiofaskular disease ya sudah tidak ada pilihan lain sebetulnya kecuali ada urusan cost ada urusan lain lagi tapi itu memang yang kita lakukan kalau sudah ada maka itu pilihan kalau belum baru kita boleh pilih yang lain-lain itu yang baik-baik tapi yang baik tentu tidak selalu kita harus sharing decision making dan juga harus individualization lain kalau dia tidak mampu tapi opsinya adalah demikian betul nggak? ya terima kasih Prof terima kasih Prof kita masuk nih polling ketiga ini mungkin lebih panas lagi pertanyaannya ya berdasarkan topik hari ini mengenai efikasi, safety, dan benefit lain dari Dula Glutide sebagai terapi diabetes melitus tipe 2 Dula Glutide sesuai untuk pasien diabetes melitus tipe 2 di Indonesia jadi silahkan dipilih apakah sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju ini kembali tadi sudah sempat disentil tentang personalize itu ya Prof silahkan 10 detik wah ini lebih bervariasi ya jawabannya nah ini mungkin perlu pencerahan lagi ya karena ternyata masih ada nih yang ragu-ragu ya sangat setuju 58%, setuju 37%, ragu-ragu, 5% ragu-ragu ragu nih mau kemana ya prosedur silahkan Prof, ada komennya Prof oh saya dulu, oke ya gini, seperti Prof saya sampaikan pasien kita itu yang mencapai A1C itu kurang dari 1.3 ya sedangkan kalau kita bicara efeksi kan kita harus turunkan mencapai jangan cuma kurang dari 1.3 harusnya lebih dari itu ya jadi ada pilihan kalau kita bicara efeksi kalau kita bicara safety juga sudah disampaikan tadi nah kalau benefit tentu kita lihat tadi kardiofaskular dan juga tadi ada kidney ya jadi itulah apakah sudah boleh di Indonesia tentang kidney kita belum tahu tapi kita lihat bahwa benefit untuk kardiofaskular dan efeksi dan banyak Pak yang tidak mencapai itu agar bisa mencapai itu maka inilah efeksi lalu kemudian Prof saya sampaikan adherence karena kan sekali seminggu kapan saja rahasinya lalu kalau kita lihat ada tekniknya jarumnya saja tidak kelihatan nah itu nanti kita bicara itu mungkin dari saya terima kasih terima kasih terima kasih Prof Sida, Prof Swas dan terima kasih Teman Sejawat untuk partisipasi dalam polling silahkan videonya dalam praktik dokter beberapa pasien dengan DMT P2 mungkin memiliki peningkatan HbA1c beberapa dari mereka mungkin tidak termotivasi untuk mengambil langkah terapi berikutnya meskipun HbA1c mereka di atas 8% meskipun mereka belum pernah mengalami kejadian kardiofaskular sebelumnya mereka tetap beresiko berat badan juga mungkin menjadi perhatian bahkan diantaranya mulai merasa bersalah atas ketidakmampuannya mengendalikan glukosa darah mereka dengan perubahan gaya hidup dan segala sesuatunya menjadi semakin rumit karena mereka merasa putus asa dan kehilangan motivasi Anda sebagai dokter tetap membutuhkan komitmen pasien untuk memulai dan tetap pada langkah terapi berikutnya jika dokter memiliki pasien seperti ini Trulicity dapat menjadi pilihan dalam membantu mengatasi masalah mereka dan memudahkan dalam meningkatkan motivasi mereka untuk berubah dan memberi dokter kepercayaan diri bahwa mereka akan memulai dan tetap menjalani terapi Bapak Ibu, teman sejawat sekalian setelah pooling tadi kita akan lanjutkan kepada sesi patient case sharing yang akan disampaikan oleh Prof. Tove dan juga Prof. Raiden untuk kasus pertama akan dibawakan oleh Prof. Santiago Tove beliau akan membawakan kasus dari perspektif endokrinologist Prof. Tove many of our patients treated with insulin therapy tend to experience weight gain and also risk of hypoglycemia not to mention the multiple injection of insulin required would dual glutide be useful option for patients currently on basal insulin please Prof. Okay, yes, that is a very interesting question and I will try to address it through the presentation of a case record which I have to say that is actually a true patient not the gentleman that we can see in the picture this is a fictional one but I have to say that this gentleman resembles quite a lot to the real patient that I am presenting you so we have a patient who's 66 year old he's been diabetic for 10 years and the problem is not only diabetes type 2 diabetes but also the clustering of other cardiovascular risk factors as obesity, hypertension, dyslipidemia and because of the consequence because of the long-standing of all these cardiovascular risk factors we have established organ damage like left ventricle hyperthrope like chronic kidney disease on diabetic retinopathy mild one but diabetic established retinopathy the last outpatient visit is associated with this lab results please see how glycemic control is especially well controlled we have a fasting plasma glucose of 102 milligrams with an HVA1C of 6.9 the problem doesn't look like being right now on the metabolic control of diabetes but if you take a look comprehensively to this patient you will see how there is a KDGO a stage G2A2 chronic kidney disease cholesterol is pretty well controlled with an LDL of below 100 as addressed by the guidelines and because of the metabolic obesity of this patient we have a rise in hyperthropeleosiridemia in fact uncontrolled systolic blood pressure and continuous weight gain as you see in the slide has been the main concerns of this patient that has been referred in the interview with him in the last outpatient visit as you can see the patient has already been treated with a series of drugs like obviously a statin atrophestatin 20 milligrams plus bisoprolol and lodipin and losertan this is the triple combination therapy for the hypertension and still hypertension is not really well controlled and from the metabolic point of view the patient is on a combination of three drugs including basal insulin 18 units of insulin glargine by that time plus a combination of twice daily metformin plus citagliptin 100 milligrams as a total dose the first thing that i have to say if i had to highlight the two main important questions regarding these patients are at the one side the patient has a metabolically acceptable good glycemic control and that as recommended by the guidelines in a patient that has a not so short diabetes duration but who is in the primary prevention setting and who we obviously expect that he will be living many many years we try to arrive to a more stringent HbA1c as close to six as possible obviously always without inducing weight gain or hypoglycemia but on the other side please do not neglect that this patient has a very high cardiovascular risk as established by the cardiovascular risk categories that have been recently proposed by the European Society of Cardiology the other thing interesting is that if we address the CBO trials that have included mostly patients in the primary prevention setting which are the Declare-TIMI with the Plagliflozin on one side and the Rewind trial with Dullaglutide on the other we see that this patient perfectly fits as a potential benefit to be enrolled in any of them right is a patient on a primary prevention setting with a series of cardiovascular risk factor on one side or as a clinical vascular disease on the other and please remember also that if we pay attention to the final results of these trials we saw that Depagliflozin was associated to a non-significant 7% reduction of the main C3 point on one side and the Dullaglutide was associated to a 12% statistically significant reduction of the main atherosclerotic cardiovascular events but conversely and this is something that we have to pay attention to also when we take a look at the secondary exploratory outcomes in regards of the behavior of the chronic kidney disease we saw this amazing reduction of the combined the renal composite endpoint addressing mostly the slowing of the glomerular filtration rate plus the development of albuminuria which was significantly reduced by Depagliflozin in the Declare-TIMI and if we take a look at the Rewind trial we see that the renal composite outcome that was addressing mostly the new development of albuminuria was as well associated to a very important significant 15% reduction associated to Dullaglutide so the main question would be okay we have a patient with a close to normal fasting plasma glucose and a very well controlled HbA1c should we clap his back and say okay come back in nine months or should we pay attention to the fact that this patient has a very high cardiovascular risk and a well established chronic kidney disease and try to move and do something else for this patient obviously this is what we did we decided to remove a neutral from this point of view DPP4 inhibitor-resistant ecliptic and introduce Empagliflozin 25 milligrams why we did so mengapa kami melakukan itu karena kami ingin fokus pada chronic kidney disease dan albuminuria yang merupakan resiko independen kardiovaskular terkait chronic kidney disease on one side and type 2 diabetes on the other HbA1c is in range but we don't care about the HbA1c right now what we want to do is to reduce kardiovaskular risk of this patient after six months of follow-up okay HbA1c has experienced a mild benefit from 6.9 or 6.8 to 6.6 namun ini bukanlah koin utamanya dan jika kita melihat komponen lainnya berat badan turun sebesar 5 kg dan tekanan darah sistolik lebih terkontrol di 1,38 mmHg seperti yang diduga ada perbaikan albuminuria yang ditandai dengan penurunan UACR 22% apakah sudah cukup? tentu saja tidak seperti yang dapat dilihat di slide pasien ini memiliki resiko yang tinggi akan subclinical disease dan masih ada yang bisa kita lukakan untuk mereka dimana kita dapat menambahkan dula glutate sebagai penjagaan primer resiko CV kami menambahkan dula glutate 1,5 mg seminggu sekali dan menurunkan dosis insulin basal sebagai 20% dengan pertimbangan gula darah yang sudah terkontrol kami juga menginfokan pada pasien bahwa perlu adanya pengurangan dosis insulin seiring dengan pengobatan menggunakan dula glutate berikut adalah yang terjadi tiga bulan setelah pengobatan dengan dula glutate insulin sudah tidak digunakan sama sekali karena sudah well controlled enam bulan setelah pengobatan dengan dula glutate HbA1c turun dari 6,6 ke 6,2 dan terakhir ke 5,9 yang menandakan terkontrolnya gula darah penurunan 1% HbA1c pada pasien dengan baseline HbA1c7 menandakan kontrol glycemic yang sangat signifikan secara klinis selanjutnya adalah kombinasi dari SGLT2 inhibitor dan GLP1 reseptor agonis pada pasien ini memberikan penurunan berat badan yang cukup signifikan hingga 12 kg dan terakhir pasien yang sebelumnya menggunakan tiga obat untuk mengontrol tekanan darah namun belum terkontrol sekarang berada di angka kurang dari 125 pastinya ini merupakan efek langsung dari kombinasi GLP1 dan SGLT2 inhibitor serta akibat dari penurunan berat badan penting diperhatikan pada baseline pasien ini sudah mengalami diabetes retinopati ringan dengan kemungkinan perburukan tentu saja namun tidak ada perubahan setelah 6 bulan penggunaan walaupun saya sangat berharap akan adanya perbaikan dalam jangka panjang kemudian coba dilihat pada bagian kiri slide dan saya meminta maaf karena ini dalam bahasa Spanyol namun Anda bisa melihat adanya perubahan dari IGFR pada bagian atas dan UACR pada bagian bawah Bila diperhatikan sejarah seksama pada Februari 2020 UACR berada di angka 200 dan satu tahun kemudian terdapat pengurangan sebesar 45% level IGFR tidak hanya berkurang namun juga sangat membaik perbaikan ini dipengaruhi berbagai faktor seperti kontrol di kemik yang signifikan penan berat badan yang besar dan perbaikan tekanan darah sistolik dapat diperhatikan bahwa IGFR pasien ini meningkat dari 66 ke 95 yang menandakan fungsi normal renal dengan total peningkatan 33% sebagai kesimpulan dari kasus ini saya ingin menekankan pendekatan multifaktorial untuk mengatasi rintangan utama dalam pengobatan DMP2 yaitu resiko kardiofaskular penting untuk memperhatikan kontrol berat badan metabolik lipid tekanan darah gaya hidup yang sehat dan lain-lain berikutnya sebuah pelajaran yang sangat penting adalah untuk menghindari terapetik inersia dan berpindah ke obat dengan benefit kardiofaskular yang terbukti jangan sampai terlena dengan terkontrolnya GDP dan Hb1c pada awal pengobatan kita dapat melakukan lebih baik walaupun pasien ini sudah cukup terkontrol dan saya ingin menyampaikan pertanyaan yang mungkin kontroversial mengenai kadar Hb1c yang paling benar pada pasien ini menurut saya Hb1c yang terbaik adalah serendah mungkin namun tanpa resiko hipoglikemia dan peningkatan berat badan pada akhirnya semua pihak diuntungkan baik dari dokter dan juga pasiennya pasiennya tersenyum saat menyentikan dula glutet seminggu sekali namun masih ada beberapa poin untuk didiskusikan kita belum memiliki bukti CV benefit dari kombinasi SGLT2 inhibitor dan GLP1 dan menurut saya ini adalah hal yang penting untuk dipelajari lebih lanjut ke depannya selanjutnya adalah hal yang perlu kita pelajari dengan seiring berajalnya waktu adalah perjalanan penyakit chronic kidney disease dan atherosclerosis disease pada penggunaan SGLT2 inhibitor dan GLP1 receptor agonis yang menguntungkan dalam jangka panjang dan terakhir masih ada perebatan akan resiko perburukan diabetik retinopati pada penggunaan pendula glutet dan semaglutet Anda mungkin tahu ada beberapa studi yang mempelajari pengaruh penggunaan GLP1 receptor analog terhadap pasien dengan riwayat diabetik retinopati kronis namun menurut saya GLP1 receptor agonis tetap mempunyai efek beneficial terhadap komplikasi mikrofaskular sekian penjelasan dari saya terima kasih banyak terima kasih dan terima kasih yang juga dan terima kasih untuk menangai informasinya Bapak, Ibu, teman sejawat kita akan menuju kasus kedua yang akan disampaikan oleh professor Lars Raiden dia dari kardiologis untuk kasus ini So Prof Raiden, the Rewind study have a patient cohort that has the highest general disability to our usual practice. Is there a patient that was particularly interesting to you that can guide us on identifying this primary prevention patient? Please Prof. Baik, ini menjadi pertanyaan yang sangat relevan, dan saya juga sudah mendapat izin untuk memperkenalkan Anda dengan Mr. O. H., seorang pasien saya. Beliau berumur 71 tahun, ayahnya meninggal akibat myocardial infak pada umur 54 tahun dan tanpa histori diabetes di keluarganya. Beliau bekerja sebagai penjaga perpustakaan, sehingga beliau memiliki aktivitas yang agak sedentari. Beliau merokok kurang lebih 10 batang per hari. Kadang-kadang juga beliau mengonsumsi minuman alkohol, tidak banyak melakukan aktivitas fisik, dan kebiasaan makanannya termasuk normal. Yang menjadi kekhawatiran adalah kebiasaan merokoknya, dan ia bilang ada stres saat kerja. Pada riwayatnya, beliau sudah hipertensi sejak 2 tahun lalu. Diobati dengan enalapril dan metoprolol. Alasan beliau menjumpai saya adalah, 4 sampai 5 bulan lalu, beliau mengalami tekanan pada dada ketika berjalan, terutama di jalan menanjak. 3 bulan lalu, setelah dilakukan asesmen olahraga, dan tidak ada temuan berarti menurut pasien, dan saya juga belum melihat hasilnya. Bulan lalu, ia harus berhenti ketika sudah berjalan 200 meter, dan merasakan sakit pada bahu kiri, selain adanya tekanan pada dada. Tinggi badan beliau adalah 169 cm, dengan berat badan 85 kg, body mass indexnya 30, dan termasuk ke obes. Keadaan jantungnya normal, tekanan darahnya agak tinggi, 155 per 95, serta paru-paru dan adi perifernya normal. Berikut hal yang perlu Anda perhatikan. Tes lab menyatakan bahwa kolesterolnya tinggi, LDL dan triglyceridanya juga tinggi. Gula darah puasanya termasuk tinggi, 139, dan HbA1c-nya 7%. Elektrokardiogramnya tidak terlihat temuan berarti. Kemudian pertanyaan yang muncul adalah, diagnosis apa yang paling sesuai untuk pasien ini? Bagaimana saya mencapai diagnosis tersebut? Dan apakah pasien ini mengalami diskliskemia? Dan saya berikan waktu sedikit untuk Anda memikirkan jawabannya sebelum saya sampaikan pendapat saya. Diagnosis yang paling sesuai menurut saya adalah angina pectoris. Dan rasa tertekan pada dada dapat menjadi tandanya. Bagaimana saya membuktikannya dengan non-invasive imaging seperti echocardiotrafik, MR, atau CT, atau coronary NGO? Dan apakah pasien mengalami diabetes? Menurut saya, iya. Hal lain yang juga dibutuhkan untuk mengonfirmasi apakah Mr. OH mengalami diabetes melitus. Ada empat hal yang perlu dipertimbangkan. Tidak perlu, beliau sudah pasti mengalami diabetes. Menguji lagi GDP-nya, menguji lagi HbA1c-nya, atau menguji TTGO. Dan pada kasus ini, saya melaksanakan dua kali uji GDP, dan keduanya termasuk tinggi. Dan pada uji HbA1c, dua kali juga menyatakan kadar yang tinggi. Prinsipnya, diagnosis DM tipe 2 dapat ditegakkan. Anda juga butuh ingat bahwa untuk mendiagnosis DM tipe 2, menurut WHO butuh hasil positif dari dua tes berbeda, atau hasil tes positif dengan gejala klinis. Ia tidak memiliki gejala, sehingga kita butuh dua tes. Berikut hasil EKG beliau. Arterium kiri normal. Sedikit dilatasi pada ventricle kiri, namun tidak banyak. Ejection fraction normal. Ventricle karnel normal. Dan tidak ada mitral insufficiency, serta tricuspid insufficiency. Saya juga melakukan coronary NGO pada pasien ini, dan berikut hasilnya. Left main normal. Left arterial descending, 50% stenosis pada diagonal pertama. LCX pada large vessel. Oklusi pada saat setelah 10-12 mm. Margin 1 well-developed dengan retrograde filling. Right coronary artery teroklusi pada segmen tengah, namun memiliki well-developed kolateral dari LAD. Sehingga pasien ini memiliki penyakit coronary yang cukup beragam dan serius. Pertanyaan yang muncul sekarang adalah, apakah pasien ini butuh ditawarkan intervensi coronary? Iya, PCI untuk membuka LCX dan RCA. Iya, untuk PCI membuka RCA dan dilatasi LAD. Iya, dengan operasi bypass untuk mengatasi semua stenosis, atau memulai manajemen multifaktorial, dan kita lihat progres ke depannya. Dan tentu saja ini keputusan yang sangat penting. Menurut saya, PCI pada pasien ini tidak relevan. Mungkin lebih baik bahkan untuk operasi bypass, namun adalah tindakan yang cukup besar. Sehingga keputusannya adalah untuk memulai dengan manajemen multifaktorial. Pasien juga tidak memiliki simptom yang serius, namun butuh banyak hal yang ditangani, yaitu hipertensi, diabetes, profilipid yang perlu ditangani, beliau juga seorang perokok dan tidak sering olahraga. Dan jika memang dibutuhkan di masa depan, maka operasi bypass dapat dilakukan. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan. Untuk berhenti merokok, menurunkan berat badan, memperbaiki tekanan darah dan LDL, serta kontrol leukemia. Dan bagaimana saya mengontrol disk leukemia, perubahan gaya hidup, sulfonilurea, metformin, SGLT2 inhibitor, atau GLP-1 agonis. Berikut yang saya tentukan. Saya serahkan ia untuk berhenti merokok dan butuh disupport karena tidak mudah. Didukung dengan CHAMPIX, Varenklin, dan juga dukungan psikologis. Kita juga mendukung beliau dalam diabetes school untuk belajar memilih makanan, memasak, dan berolahraga. N-April tidak diubah. Saya meningkatkan beta blockernya hingga 100 mg per hari untuk mengatasi angina pectoris. Saya menambahkan dula glutein untuk mengatasi diabetesnya sekaligus dapat mencegah proteksi, mencegah kardiofaskular event. Ditambah atorvastatin 40 mg. Aspirin ditambahkan untuk mencegah hiperkoagulibiti. ASDN ditambahkan untuk menangani anginan dan nitrat jika dibutuhkan. Tiga bulan kemudian, terlihat perkembangan yang baik. Beliau berhenti merokok, dapat berjalan beberapa kilometer. Tidak dibutuhkan lagi ASDN dan NTG spray. Ia berolahraga beberapa kali dalam seminggu. Dia pasien yang sangat patuh. Dan dia dapat menurunkan berat badan 3-4 kg, di mana sebagian merupakan efek dari dola glutein dan ia juga merubah kebiasaan makannya. Tekanan darah juga menurun. LDL juga membaik. GDP serta HbA1c juga membaik. Sembilan bulan kemudian, ia memiliki masalah minor dengan angina, namun ia mampu berjalan sejauh yang ia mau. Sangat jarang penggunaan NTG spray. Beliau arah gaga tetap beberapa kali seminggu. Ia berjalan ke tempat kerjanya, jarak beberapa kilometer. Berat badan diturunkan sebesar 8 kg. BMI dari 30 menjadi 27. Tekanan darah terkontrol. LDL agak tinggi. GDP dan HbA1c juga sudah cukup baik. Sembilan bulan kemudian, hal apa yang kira-kira perlu dilakukan? Saya menambahkan metformin, atau dapat meningkatkan dosis dola glutein, karena Anda tetap bisa mengontrol sedikit lagi milik emiknya. Atorvastatin juga dapat ditingkatkan untuk mendapatkan kontrol lipid yang lebih baik. Jadi yang kami lakukan adalah meningkatkan atorvastatin dan dulaglutide. 18 kemudian, kondisinya sangat stabil, tekanan darah terkontrol, LDL sedikit agak tinggi, HbA1c juga sudah stabil, di angka 6,2 persen. Dulaglutide diadministrasikan dengan dosis 1,5 mg. Ada juga aspirin, ramiplerir, metroporol, dan atorvastatin. 24 bulan kemudian, beliau sangat puas dengan kondisinya, tidak ada rasa tidak nyaman pada dadah, dapat berjalan sejauh yang ia mau, dan pengobatan tidak ada perubahan. LDL 1,2, HbA1c pada 5,8 persen. Ini adalah berikut cerita yang sukses, dan tidak perlu adanya operasi bypass. Dan memang pada studi, sudah dibuktikan, pada pasien dengan penyakit koroner, tanpa keadaan yang membahayakan jiwa, namun dengan faktor risiko tidak terkontrol, kita dapat memulai dengan pengobatan serta perubahan gaya hidup terlebih dahulu, sebelum, jika memang diperlukan, melakukan koroneri intervention. Terima kasih banyak. Terima kasih, Prof. Raiden, untuk pengalaman Anda. Sekarang, saya pikir, kita harus pergi ke sesion terakhir, sesion terakhir, tapi tidak terakhir, dari mesyuarat kita hari ini, kita akan pergi ke panel discussion. Saya ingin mengucapkan semua penduduk, Prof. Sidartawan, Prof. Tofwe, dan juga Prof. Raiden sudah di sini, Prof. Swastika. Saya lihat, dan kita dapat melihat banyak pertanyaan datang dari sekolah kita. Kita akan cuba semua di atas di atas di atas di atas di atas di atas. Let me start with Prof. Tofwe. In the patient that you have presented, the patient have well and metabolic acceptable target. However, he has a very high cardiovascular risk. And then in this case, you add Mpaglifosin 25 mg first, and then go further with the Dula Glutide. So, I have two questions. First is, why SGLT2 inhibitor first, not GLP-1? And the second question would be, we have two different dose of Dula Glutide, which is 0.75 and 1.5. So, how to choose between these dose? Which one is for which patient? Please, Prof. Okay. Yes, thank you very much for two very interesting questions. I will try to address the first one. In this particular patient, if you take a look at the overall cardiovascular risk, it is true that the risk for having an ischemic stroke or a myocardial infarction in this setting was very high for this particular patient. But taking in mind the whole patient, probably the most important thing, the most urgent thing to be treated at this moment was the chronic kidney disease with a significant albuminuria. An albuminuria of 200 mg per gram of creatinine is putting this patient close to macroalbuminuria scenario. And we all know that the lower glomerular filtration rate plus a high albumin-to-creatinine extraction ratio are both significant and independent predictors of cardiovascular mortality. So, in this setting, and taking in mind the extensive benefits that we can expect from the SGLT2 inhibitors class, our first option in this patient was to first introduce this molecule, aiming to improve the kidney outcomes in this patient. Else, let me just say, because I think that this is also important, is the fact that the patient had a very high systolic blood pressure. And we all know that the SGLT2 inhibitors class are related to some degree of blood pressure control. And regarding the second question, well, indeed, in Spain, this patient obviously comes from Spain, from my country, we have available the two doses, the 0.75 milligrams and the 1.5 milligrams. But as per label indication, and also as per our clinical experience after five of six years of dual glutoid in the market, I can tell you that close to 95% of our population starts and maintains the 1.5 milligrams dose. In this sense, it is interesting to highlight that there are potential ethnic differences in the gastrointestinal tolerability of dual glutein, not only of dual glutein, but also other GLP-1 receptor analogs. And it is true, for example, that for Asian populations, probably the 0.75 milligrams as a starting dose is probably better control. But for the particular case of Caucasian European people, probably the 1.5 milligrams dose is perfectly tolerated by most patients at the beginning. Thank you. Thank you for covering this issue. I will go next to Prof. Ryden. You also present a very impressive patient and the result also very impressive. And especially when you advise for the lifestyle, which we don't have very comprehensive lifestyle advice here, including the way to stop smoking and so forth. So I would like to ask you one question regarding the treatment. In Rewind, you have mentioned that 70% of patients in that study have started with the metformin first and then go further to either dual glutein or placebo. So in your case that you have present, you start with GLP-1 receptor agonist first and then you add metformin. So the GLP-1 receptor agonist even prior to metformin. Do you have any specific reason for this? I mean, starting GLP-1 receptor agonist as first-line treatment. Please, Prof. Yeah, it comes out of my opinion that what is threatening for a patient like the one I presented is actually not glycemia. It's the cardiovascular outcome firsthand. Metformin will lower glucose and metformin is always available on the counter of the pharmacy. But dulaglutide will combine a certain and not really very little glycemic control. The GLP-1 receptor agonist has actually, and that was elegantly demonstrated in your case, that if you institute a GLP-1 receptor agonist, you may sometimes get off insulin, which is an advantage. So quite efficient glucose lowering and at the same time cardiac protection and to a certain extent, which was not needed in my case, renal protection. So why should I choose something that lowers something that only have cosmetic importance in the immediate setting and not choose something that may save the patient's life within a relatively short time period? When he returned to me and if he had had then a high glucose, I had two options. Increase dulaglutide to the standard dose, which I did. And then later on had metformin if necessary. So, and the reason, the background to that is a study that I did together with one of my PhD students and some other people where we looked at the REWIND trial and separated people who were on metformin in the beginning of the trial. There were about 70% of the patients from those who were not. And obviously, those who were not on metformin were different from those on metformin. But we could, since we separated them, we could describe the patient characteristics and control for that. and it was clearly shown that the impact of dulaglutide, and that has been shown for other GLP-1 receptor agonists as well, was not at all dependent on the presence or absence of metformin. So, the efficacy is there and then, why not start with a cardioprotective drug? Very clear. So, let me go to all the speakers, but please, Prof. Siddharthawan first about the pathophysiology of type 2 diabetes. If you go back to your lecture, the ominous octet or even the egregious 11, after we heard the lecture and case sharing, I would say the combination of SGLT2 inhibitors and GLP-1 receptor agonists can cover all the pathology finding in the type 2 diabetes. Would you give a comment regarding this option, the combination of SGLT2 inhibitors and GLP-1 receptor agonists for our type 2 diabetes patient? Please, Prof. Siddharthawan. So, who want to start? I agree with the previous speaker that the combination is theoretically of considerable interest. You said that there will be studies on it. I doubt that nobody will do a big clinical trial where they have the combination in one arm and no combination in the second, or rather three arms, one with the GLP-1s, one with the SGLT2s and one with the combination. I don't think nobody will invest in that. but there are studies where people have separated people on and off SGLT2 inhibitors in GLP-1 receptor agonist trials and vice versa. And it seems to work quite well. In particular, there are no indications of any adverse effects of the combination. And then, I mean, theoretically, it's an ideal combination as you yourself indicated. But I'm much interested to hear my colleagues speak about that. Yes. Well, if you allow me just to bring up an interesting point, the knowledge that we have coming from well-designed prospective trials is that of a WORD-10 and Duration-A trials in which the combination was studied, but mostly for surrogate metabolic markers. Beyond these two trials, we have another proof-of-concept trial, a very small one, including just 50 patients who had either fasting plasma intolerance or post-tolerance dysglycemia. And in this particular setting, the combination of an SELT2 inhibitors and a GLP-1 receptor analog was able to normalize metabolic disturbances in close to 50% of the patients. So answering to the question, I think that, yes, the combination of these two trials can perfectly cover all the pathophysiological traits that patient may exert when developing type 2 diabetes. And according to, I can be more in agreement with Professor Raiden, no one is going to invest this money in developing or designing a prospective trial to evaluate, to further evaluate the cardiovascular benefits of this combination. But I definitely, I hope that coming from real-world data as we've done previously with other settings and with other molecules, we will have finally retrospective real-world evidence about the potential benefits of this combination therapy. Thank you. Prof. Siddhar Tawan, please. Prof. Siddhar Tawan, yes. From my clinical point of view, although I don't have more experience than the two previous speakers, I think if it is more cardiovascular, then it's better to start GELT1 receptor agonist. But if there's a heart failure and kidney is not that good, then maybe they can choose the SGLT2 inhibitors. But efficacy, I think, of course, you have understood a little bit better, but it is inject, but SGLT2 inhibitors are all just practically and clinically for us in Indonesia, some don't like to have injections. But this one is once weekly. I think maybe we can use it more efficiently for our patients. But still, choosing between those two, if the cardiovascular benefits are more than I think I will choose GELT2 receptor agonist because a heart failure or CKD than SGLT2. That's my personal review. Thank you. Thank you for sharing all the thought of our speakers. So I would like to go to Prof. Swastika after our long discussion and we have a great talk today. We now have a guideline and I still remember you always say guideline is a guideline. What we do to our patient it should be personalized. Do you have any special thought for us as endocrinologist for nowadays after we have a lot of molecule in the market? How would we do? How would we choose the best for our diabetes patient? Please Prof. Dr. Ratna, I may be listening from the SRI expert and then I quite agree with you that personalized patient should be put in the first but anyhow the evidence from the some molecule some drug should be also be concerned in using in consideration using medication for patient with diabetes. For instance Prof. Siddhartha 1 also have already noted or maybe Prof. Raiden also that in case of patient having cardiovascular disease or heart failure or maybe CKD I think maybe only certain drugs for instance like GLP-1 or maybe SGLT-2 can be to be a first choice for instance yeah and also if we concerned about the body weight and also less hypoglycemia I think maybe also the medication with epidem with low hypo and also can reduce body weight can be considered to be used yeah thank you once again for all our speaker our expert here I would like to express our gratitude thank you for sharing your thought and I hope we can have a great new knowledge for our patient type 2 diabetes patient thank you once again I really appreciate what you have shared to us now Bapak Ibu sekalian saya akan kembalikan kepada MC untuk menuju ke puncak acara terima kasih baik Dr. Ratna terima kasih atas panduannya dengan memimpin memoderatory selama sesi kali ini kini para dokter sekalian rekan sejawat kini tiba saatnya kita di puncak acara hari ini yaitu kita akan sambut bersama-sama dengan bangga trulicity di indonesia kami mengucapkan semua fakultis dan panelist untuk turn on kamera dan kemudian bisa anda mengembangkan index anda dan melakukan snipping finger motion bersama dengan mickey oke kita siap oke ladies and gentlemen we proudly welcome trulicity in indonesia trulicity just one click once a week kemudian ketika m kemudian seti Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Saya senang sekali dan bangga sekali bahwa hari ini kita bisa berdiskusi dengan baik Apalagi dengan para ekspert dan juga para peneliti langsung Jadi baik itu dari beberapa words study dan juga dari rewind Saya kira kita sudah mendengar pengalaman mereka-mereka yang lebih dulu menggunakan Dula glutein Jadi sekali lagi saya katakan kalau di Indonesia kita masih kalau fakta yang kita temui untuk pasien-pasien kita memang pasien diabetesnya banyak Kemudian kendali glikemiknya buruk Outcome kadopaskulernya masih tinggi Kemudian ini berkaitan dengan aderen Juga obesitas masih tinggi Maka salah satu obat yang kita bicarakan sekarang ini mungkin bisa menjadi salah satu ya salah satu tanda petik Pilihan untuk pasien-pasien kita yang notabene match dengan keuntungan dari Dula glutein ini Misalnya adalah dia efektif terhadap penurunan ABS-C Dia juga menurunkan berat badan Kemudian dia tidak menyebabkan hipo atau kecil sekali menyebabkan hipo Kemudian yang jelas aderen diharapkan meningkat karena disuntikkan hanya sekali Dan bukti-bukti menunjukkan bahwa outcome kadopaskulernya bagus dan juga dapat melindungi perburukan ginjal Setelah petik di diskusi hari ini Lagi sekali kami atas nama PB Perkeni haturkan terima kasih dan apresiasi kepada semua pembicara dan monitor Dan sekaligus juga kepada teman-teman sekalian yang hadir pada kesempatan yang baik ini Salam sehat ya, terima kasih Baik, terima kasih Prof. Swastika telah memberikan take home message yang cukup padat, jelas dan langsung mengarah Untuk kemajuan pengobatan DMT-P2 di Indonesia saat ini Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada PB Perkeni Dan para pembicara, Chairman, serta moderator Prof. Swastika, Prof. Siddhar Thank you Prof. Tove and Prof. Raiden Dan juga Dr. Madi Ratna Dan para peserta serta para pendukung acara ini dari awal sampai akhir Saya mohon maaf apabila ada terjadi kesalahan Baik yang disengaja maupun tidak disengaja Sampai berjumpa di acara ilmiah lainnya Salam sehat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih